Bergaya gemoy, tapi sebenarnya temperamental. Katanya bercanda, tapi sebenarnya marah-marah dan memburu pelaku penyebar video. Kalau tidak pintar berbohong, jangan pakai topeng palsu. Kalau terbongkar, jadi kelihatan sangat munafik. Ini namanya standar ganda yang sangat membodohi banyak orang. Ngakunya begini, tapi aslinya beda jauh. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Ketidakmampuan Prabowo dalam mengelola emosi menjadi sumber masalah yang sangat panjang. Hanya karena Anis menanyakan satu pertanyaan di debat perdana, Prabowo lepas kontrol. Gibran juga lepas kontrol dan bertingkah seperti pemandu sorak. Anis bertanya soal keputusan MK yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yang ketika diusut oleh MK-MK menjadi bukti pelanggaran etik berat. Korbannya adalah Paman Gibran yang diberhentikan sebagai ketua MK. Prabowo masih belum bisa menerima pertanyaan yang menohok itu, sehingga dia kembali mengungkit di acara internal Partai Gerindra. Prabowo seolah masih merasakan harga dirinya diinjak-injak dengan pertanyaan seperti itu. Dia belum move on, sehingga dia terus mengingat dan akhirnya membuat satu blunder yang sangat besar. Dia menirukan ucapan Anis, bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, etik, endasmu etik. Begitu kata Prabowo yang malah dipuji-puji oleh pendukungnya. Prabowo pasti tidak menyangka ucapannya itu dividiokan lalu menyebar dan menjadi viral. Tidak lama kemudian orang-orang mengorek rekam jejak digital masa lalu. Ternyata memang beginilah sifat asli Prabowo. Di Pilpres sebelumnya, Prabowo mengejek soal pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. Lalu dia bilang, Sekarang dia ulangi lagi dengan mengatakan endasmu etik. Kalau dulu tidak terlalu dipermasalahkan karena Prabowo memang dikenal temperamental dan gampang emosi. Orang-orang maklum saat itu. Tapi sekarang Prabowo itu dibuat beda. Dianggap lucu, gemoy, mengemaskan. Wajahnya dibuat seimut mungkin kayak bocah kecil. Prabowo dianggap sudah berbeda. Tidak lagi temperamental, tidak gampang marah. Perkataan endasmu membuat semuanya berantakan. Topeng palsu Prabowo copot. Lucu, gemoy, suka joget. Semua itu ternyata bohong karena Prabowo masih kembali ke settingan pabrik. Ucapan itu kurang beradab untuk ukuran seorang calon presiden. Prabowo kemudian buru-buru klarifikasi sebelum situasi makin memburuk. Dia bilang ucapan endasmu adalah hal yang wajar, terutama di Jawa Tengah. Makanya dia meminta supaya hal tersebut tidak usah dibesar-besarkan. Ucapan endasmu itu terlontar di dalam, bukan di publik, cuma di antara keluarga. Ucapan itu dibesar-besarkan untuk mencari-cari kesalahan dia. Dia bilang orang Banyumas biasa bicara seperti itu. Menurut saya, Prabowo masih saja belum belajar dari kesalahan di masa lalu ketika menyinggung orang Boyolali yang dipersepsikan miskin saat mau masuk hotel mewah. Ketika itu Prabowo sangat dibenci, didemo bahkan sempat dilaporkan. Puncaknya adalah saat pemilihan presiden, suara Prabowo, Anzlok, dan di beberapa TPS malah tidak mendapatkan satu suara pun alias nol suara. Justru Prabowo sendiri yang membesar-besarkan isu itu. Seharusnya tidak perlu dipermasalahkan ketika debat sudah selesai. Akan tetapi, memang sudah menjadi wataknya Prabowo yang tidak puas dan emosian sehingga dia membesar-besarkan isu ini di tempat lain. Kalau mau marah, Prabowo harusnya menyalahkan diri sendiri karena terkesan dendam dan tidak mau move on. Kalau menurut ketua harian partai Gerindra, Sufmi Dasko, dia merasa kaget video ucapan Dasmo itu bisa viral dan tersebar luas. Dia bilang video itu bukan disebar oleh kader partai. Menurut saya, ini namanya jurus cuci tangan dan mencari kambing hitam. Memang paling mudah mengatakan itu adalah ulah oknum atau penyusup karena mereka tidak mau menanggung malu. Menurut Dasko, apa yang diucapkan Prabowo itu hanya candaan biasa ketika ada acara forum internal partai. Itu video internal dan Prabowo kadang suka lepas dan terbuka. Dia juga bilang di setiap acara forum internal partai, sudah terbiasa terlontar candaan-candaan terbuka. Jadi ucapan Dasmo etik bukan ditujukan kepada Anis. Memangnya siapa sih yang percaya dengan alasan seperti itu? Kalau bukan menyinggung Anis, lantas siapa? Saya bukan membela Anis ya, tapi kita bicara fakta. Jelas-jelas itu adalah pertanyaan dari Anis saat debat perdana. Yang paling lucu adalah, tadi dikatakan bahwa ucapan Prabowo itu adalah hal biasa. Tidak usah dibesar-besarkan, cuma candaan dan sering terjadi di acara internal partai. Tapi lucunya, partai Gerindra sedang mencari siapa yang menyebarkan video itu. Mereka anggap itu penyusup. Katanya itu ucapan candaan. Kenapa mau mencari penyebar videonya? Ini sangat kontradiksi dan tidak masuk logika. Kalau memang itu cuma candaan, ya sudah, tidak usah panik, apalagi heboh. Lama-lama juga isu ini bakal lenyap. Mereka yang mencari penyebar video itu artinya mereka panik. Mereka tidak terima, bobroknya Prabowo terbongkar dan jadi polemik. Jelas-jelas mereka anggap ini masalah serius sehingga pelakunya sedang diburu. Dan menurut kalian, kira-kira orangnya mau diburu dan kalau tertangkap, mau diapain? Bergaya gemoy, tapi sebenarnya temperamental. Katanya bercanda, tapi sebenarnya marah-marah dan memburu pelaku penyebar video. Kalau tidak pintar berbohong, jangan pakai topeng palsu. Kalau terbongkar, jadi kelihatan sangat munafik. Ini namanya standar ganda yang sangat membodohi banyak orang. Ngakunya begini, tapi aslinya beda jauh. Bukannya introspeksi, tapi malah ngeles dan mencari kambing hitam. Yang salah itu adalah ucapan Prabowo. Kalau Prabowo tidak mengucapkan kata ndasmu, semua akan baik-baik saja. Sebenarnya ini membuktikan kalau Prabowo jadi presiden, penyebar video itu entah bakal gimana nasibnya. Sekarang aja udah kelihatan gayanya kayak gimana. Gimana kalau jadi presiden? Kasian aja sih sama penyebar videonya. Kalau dilihat-lihat, mungkin penyebar video ini bermaksud membagikan ini ke semua orang bahwa Anies Belander sudah menyerang Prabowo. Orang ini mungkin tidak berniat menjelekkan Prabowo. Mungkin dia lupa kata ndasmu sangat negatif. Niatnya mungkin membela Prabowo dan mempermalukan Anies. Tapi hasilnya terbalik. Prabowo malah dikritik, dihujat, dan pelakunya malah jadi kambing hitam yang sedang panik. Memang itu cuma acara internal. Bebas-bebas aja mau ngomong apa. Tapi ini zaman di mana apa-apa sering difoto dan dividiokan. Meskipun dalam rangka acara atau alasan apapun, tapi kalau sampai bocor ke publik, ini menjadi blunder. Calom presiden kok ngomongnya seperti itu? Dan yang paling parah, mentalnya tidak mau mengaku salah. Prabowo ngomong ndasmu, ada yang merekam, eh yang merekam yang disalahkan. Harusnya mereka introspeksi kenapa mulutnya suka bicara ugal-ugalan. Kalau Prabowo cuma orang biasa, ini tidak akan dipermasalahkan. Dia calom presiden. Kebayang nggak misalnya dia menjadi presiden, dipidato dia keceplosan, lalu ngomong ndasmu. Wajar nggak? Gemoy apaan itu? Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.